Halo, gimana kabar teman-teman? Ketemu lagi sama Demi disini Pertama-tama, gue mau minta maaf dulu kalau videonya agak telat Karena kemarin gue lagi ada kerjaan yang gak bisa ditinggal Jadi ya, terpaksa harus ketunda videonya Jadi ya, langsung aja rumor tentang remasternya GTA Trilogy Yang beredar sejak awal tahun ini Sekarang udah jadi fakta Karena kemarin malem Rockstar itu baru aja ngumumin kalau GTA Trilogy Definitive Edition Bakal dirilis di akhir tahun ini Akhir tahunnya kapan? Ya, saya gak tau Jadi ya, jangan tanya saya Seperti biasanya juga, Rockstar udah ngasih sedikit detail Soal GTA Trilogy di newswearingnya mereka Dan disini kita bakal bahas setiap paragraf yang ada disini Plus ngasih sedikit opini gue tentang apa yang tertulis disini Dan langsung aja yang pertama Di akhir tahun nanti, GTA Trilogy Definitive Edition itu Bakal rilis di beberapa platform Seperti PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, Switch, dan juga di PC Nah tapi untuk PC cuma ditulis Rockstar Games Launcher aja Jadi kita belum tau nanti bakal muncul di Steam sama Epic Games atau enggak Gue pribadi sih sebagai player PC Berharapnya GTA Trilogy bakal langsung muncul di Steam Waktu rilis nanti biar achievementnya itu Nyambung sama profile Steamnya kita Hitung-hitung buat nambahin library gamenya kita juga Tapi kalau kita denger-denger dari komunitas GTA Trilogy itu nanti bakal jadi game eksklusifnya Rockstar Launcher Jadi sepertinya gak akan muncul di Steam Paling gak di awal-awal rilis nanti Jadi ya kalau kalian pengen main ya terpaksa harus beli di Rockstar Launcher Dan kalau kalian gak punya kartu kredit Gak perlu khawatir disini Karena Rockstar Launcher itu udah menerima e-walletnya Indonesia Seperti Link aja contohnya Jadi gak perlu terlalu khawatir disini Dan semoga aja nanti juga bakal beneran rilis di Steam atau di Epic Games Terus lain itu, GTA Trilogy gak cuma dirilis di platform-platform tadi aja GTA Trilogy bakal dirilis juga di Android dan iOS Tapi nunggu tahun depan di tahun 2022 antara bulan Januari sampai akhir bulan Juni Dan versi originalnya GTA Trilogy alias GTA 3, GTA San Andreas, dan GTA Vice City yang klasik itu Nanti semuanya bakal ditarik sama Rockstar dari semua platform Jadi kita gak bakal bisa beli lagi Buat kalian yang udah punya gamenya, gak perlu khawatir juga Karena nanti gamenya bakal tetap ada di library-nya kalian Kalau kalian pengen nostalgia sama grafik dan gameplay-nya GTA Trilogy yang bener-bener klasik Karena untuk GTA Trilogy versi Definitive Edition ini Rockstar bakal memberikan grafik baru yang notabene itu campuran antara grafik modern dan grafik klasik Plus meningkatkan gameplay-nya biar sesuai sama gameplay-nya game-game modern Yang mungkin bisa diartikan dengan kontrol gamepad-nya yang menyesuaikan sama GTA 4 atau GTA 5 Jadi kalau mau gas mobil pake R2, gak pake X lagi kayak di konsol jadul Tapi ini cuma kemungkinan aja Karena di newsware-nya ini mereka gak ngasih detail yang selengkap itu disini Nah gue pribadi melihat dihapusnya GTA Trilogy versi klasik itu ada plus minusnya Nilai plusnya jelas kita dapet remasternya GTA Trilogy yang udah lama banget kita tunggu-tunggu Tapi nilai minusnya sekian banyak mod-mod untuk GTA klasik yang udah dikembangkan Dan udah tersedia selama puluhan atau belasan tahun itu Ya gak bakal berguna lagi karena gamenya itu udah gak ada Udah gak bisa dibeli lagi dan yang bisa pake mod-nya ya cuman orang-orang yang udah punya gamenya Atau yang main versi pak tani Apalagi berdasarkan rumor GTA Trilogy Definitive Edition ini bakal pake Unreal Engine Yang artinya mayoritas mod buatan fans itu gak bakal bisa dipake dan harus dibikin ulang dari awal Artinya kita gak bakal bisa main lagi game-game semacam GTA San Andreas Multiplayer atau Multitave Auto Dan kalo kedepannya kalian masih pengen main game-game ini Mungkin kalian harus segera beli GTA Trilogy klasik dulu sebelum bener-bener hilang dari peredaran Tapi gimana pun juga ini merupakan strategi yang sangat bagus dari Take-Two Interactive Karena ya kalo lu udah diprotes habis-habisan gara-gara takedown massal Ya tinggal dihapus aja gamenya terus keluarin versi barunya yang bakal susah untuk dimot Dengan begitu gak bakal ada yang protes lagi dan Take-Two harus diakui menang telak disini Dan dari sini udah jelas kalo sekarang Rockstar itu udah gak berteman lagi sama modder Masa-masa jaya itu udah selesai dan selamat datang di era barunya Rockstar Dan sayangnya untuk GTA Trilogy Definitive Edition mereka cuman ngasih info segitu aja Dan untuk info selanjutnya seperti biasa bakal ditujukan untuk GTA Online yang sangat dicintai sama Take-Two Interactive Jadi selama bulan Oktober ini bakal ada beberapa surprise termasuk aktivitas yang gak biasa Yang bakal bertempat di daerah selatannya Los Santos Evennya bakal berupa apa ya saya gak tau jadi jangan tanya saya Lagian surprise-nya GTA Trilogy ini udah gagal total sama Rockstar Apalagi setelah filenya di Rockstar Launcher itu bocor beberapa hari yang lalu Jadi untuk surprise yang ini mending gak perlu kita bahas lebih lanjut biar beneran jadi surprise Paling-paling ntar ada karakter dari GTA 3 yang muncul di GTA Online dan semoga aja gue salah disini Nah kemudian untuk 3 paragraf yang ini mending kita skip aja Karena intinya mereka cuman ngasih tau bakal ngehapus beberapa misi di GTA Online Supaya ada ruang tambahan buat misi-misi baru yang bakal mereka tambahin di masa depan atau di kemudian hari Yang artinya mereka bakal tetep lanjut memperpanjang umurnya GTA Online sampai beberapa tahun ke depan Dan yang paling menarik itu ada di paragraf terakhir ini Dimana Rockstar itu nyuruh kita untuk bersiap-siap menjalani petualangan baru di GTA Online Karena bakal ada orang-orang yang cukup kita kenal yang membutuhkan bantuan kita untuk mengembangkan bisnis halal mereka Nah waktu baca ini entah kenapa yang ada di pikiran gue setelah baca kalimat well-known context and familiar friends ini Adalah orang-orang semacam Tony Cipriani, Ken Rosenberg, Cesar Vialpando, Catalina atau karakter-karakter pendukung dari GTA Trilogy yang lain Dan kalau emang ini nanti bener, berarti GTA Trilogy secara resmi bakal naik kelas dari 3D Universe ke HD Universe Sehingga kedepannya nanti Rockstar bakal bisa memasukkan karakter-karakter ini ke update-nya GTA Online di masa depan Karena ya gimana pun juga, kalau emang beneran naik ke HD Universe, mereka gak bakal ada apa ya bahasanya boundaries Batasan lagi untuk memisahkan antara GTA HD Universe sama 3D Universe yang dulu-dulu Dan jujur aja waktu gue dapet berita ini dan baca newsware-nya, gue ngerasa kurang excited gitu Apalagi GTA Trilogy ini merupakan alasan utama dibalik takedownnya sekian banyak mod single player yang udah dikembangkan sama fans dengan susah payah Apalagi sampai ada modder yang dituntut sama Take-Two Interactive dan Rockstar cuma diem aja disini Mereka gak ngasih penjelasan, gak ngasih klarifikasi, gak berusaha menenangkan fans Dan tiba-tiba aja ngasih pengumuman ini Seakan-akan GTA Trilogy ini dirilis biar kita semua pada diem, terus lupa, dan kemudian move on Untuk GTA Online pun juga begitu, yang diumumin bakal di-enhance itu cuma konten, cuma performa, bla 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 Tapi apalah artinya banyak konten kalau mainin gamenya aja bisa membahayakan privasi playernya Bisa merusak pertemanan, bisa kena fitna berulang kali Dan gue sendiri sejak kena fitna kemarin udah gak pernah buka akun utama dari tanggal 3 Agustus kemarin sampai sekarang Biar bisa jadi bukti gitu kalau ada yang pernah diganggu sama karakter yang pakai username gue Ini bisa jadi bukti kalau yang ngeganggu itu bukan gue yang asli, cuma tukang fitna aja yang gak ada kerjaan diri live Dan beberapa dari kalian pun pasti setuju kalau GTA Online itu entah kenapa sekarang udah gak kayak dulu lagi Mungkin karena sekarang cheaternya itu udah pada menggila dan Rockstar itu seharusnya bisa mengatasi hal ini Tapi pertanyaannya, mereka itu mau atau enggak? Dan untuk GTA Trilogy sendiri, gue sendiri masih mempertimbangkan bakal beli atau enggak nantinya Karena kalau gue beli artinya duit yang susah payah gue dapetin nanti bakal nyampe ke Take-Two Interactive Yang sejak awal tahun kemarin udah mengecewakan banyak fans akibat banyaknya mod-mod single player yang di takedown Tapi di sisi lain mereka masih membiarkan mod-mod online untuk berkeliaran meskipun udah jelas-jelas membahayakan player lain Tapi mungkin gue bakal tetap beli karena gue adalah content creator dan emang udah jadi tugas gue untuk nunjukin gamenya nanti bakal kayak gimana Dan untuk kalian yang udah bener-bener kecewa sama Take-Two Interactive, gue saranin jangan beli hanya karena hype-nya aja Gue saranin nunggu ada yang nge-review gamenya dan baru beli kalau kalian emang suka, intinya jangan beli hanya karena hype Lagian kita belum tau gamenya nanti bakal memenuhi ekspektasi atau enggak Apalagi gamenya nanti bakal ada versi mobilenya Jadi jangan harap kalau gamenya nanti bakal bisa menyaingi grafik dan gameplaynya GTA V Atau lebih baik lagi ya belinya nunggu diskon sehingga uang kalian itu gak sepenuhnya masuk ke Take-Two Interactive Dan kalian tetap bisa mengapresiasi ketiga gamenya Rockstar ini yang udah menjadi bagian dari masa kecilnya kita Tapi ya pada akhirnya gue gak mau terlalu ngontrol kalian untuk beli atau enggaknya Semua keputusan balik ke kalian karena ya duit-duitnya kalian Tapi yang pasti bagaimana Take-Two Interactive memperlakukan para fansnya itu juga harus jadi pertimbangan disini Jadi ya segitu aja sedikit detail tentang GTA Trilogy Definitive Edition dari newsware-nya Rockstar Dan sedikit spekulasi tanpa dasar dari gue Semoga infonya bermanfaat Makasih banyak buat kalian yang udah mampir ke video ini Gue Dime pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day Bye-bye and beat' night Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day ini bakayım